Mark Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo di MotoGP 2025. Pembalap MotoGP ternama, Mark Marquez, yang saat ini membalap untuk Resini Racing, akhirnya resmi dikontrak oleh tim pabrikan Ducati Lenovo. Mark Marquez akan menggantikan Enea Bastian ini dan menjadi tandem baru Francesco Banyaya mulai musim 2025. Bukan tanpa alasan, tim pabrikan Ducati akhirnya menjatuhkan pilihan mereka kepada Mark Marquez untuk mengisi posisi rekan setim Francesco Banyaya. Awal musim ini, Ducati dihadapkan pada pilihan sulit dalam memilih siapa yang akan menempati kursi tim pabrikan musim depan. Satu kursi sudah pasti diamankan oleh Francesco Banyaya. Tapi kursi sisanya diperbutkan oleh tiga pembalap yakni Jorge Martin, Mark Marquez, dan Enea Bastian ini. Mark Marquez awalnya tak ada dalam skema Ducati. Tapi penampilan kompetitifnya bersama Resini Racing membuat Ducati Lenovo tergoda. Ducati pun kabarnya sudah memiliki rencana untuk mengambil Jorge Martin dan meletakkan Mark Marquez di Pramak Racing, di mana sang pembalap akan mendapatkan motor pabrikan idamannya. Tapi, Mark Marquez tiba-tiba membuat pernyataan dirinya ogah gabung Pramak. Dan akhirnya Jorge Martin terpaksa menerima tawaran Aprilia untuk menggantikan Aleish Espargaro. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Enea Bastian ini dan Jorge Martin atas semua kerja keras mereka selama beberapa tahun terakhir, ujar gigi dalinya. Saya mendoakan yang terbaik bagi mereka di masa depan. Gigi dalinya mengakui bahwa Bastian ini dan Martin telah mencapai level yang luar biasa dan yakin bahwa mereka akan terus berkompetisi untuk gelar juara hingga akhir musim ini. Musim ini, mereka telah menunjukkan bahwa mereka telah mencapai level yang luar biasa dan kami yakin mereka akan berada dalam perebutan gelar sampai akhir, lanjutnya. Proses memilih rekan setim baru bagi Francesco Banyaya bukanlah tugas yang mudah bagi Ducati. Namun, pada akhirnya, keputusan jatuh pada Mark Marquez yang sudah terkenal dengan bakat dan prestasinya di dunia balap motor. Memutuskan rekan setim baru Banyaya di Ducati Lenovo team tidaklah mudah karena kami memiliki daftar pembalap yang sangat kuat untuk dipilih, ungkap gigi. Pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada talenta yang tak perlu dipertanyakan lagi seperti Mark Marquez. Hanya dalam beberapa balapan, ia berhasil beradaptasi dengan sempurna dengan Desmosedici IP kami dan ambisinya yang besar mendorongnya untuk terus berkembang, terangnya. Selain itu, Mark Marquez juga punya nilai jual yang tinggi untuk mendukung sponsor maupun brand lainnya. Bahkan ketika Mark membalap di Gresini Racing, ia tak dapat gaji sepeserpun dan hanya mendapat gaji dari sponsor pribadinya. Dari segi bisnis Mark Marquez, memang lebih menjanjikan daripada Jorge Martin. Gigi dalinya pun tampak lebih yakin dengan kombinasi Banyaya dan Mark Marquez ke depannya. Dari pada Banyaya dengan Jorge Martin. Di dalam tim, kami akan memiliki dua pembalap yang, jika digabung, bersama-sama memegang 11 gelar juara dunia dan dapat mengandalkan pengalaman dan kedewasaan mereka akan sangat berharga bagi perkembangan kami, tambahnya. Kombinasi Mark Marquez dan Francesco Banyaya, memang terlihat cukup menjanjikan. Kedua pembalap sama-sama punya pengalaman menjadi juara dunia MotoGP. Tapi, kedua pembalap tersebut sama-sama punya ambisi yang kuat, sehingga kombinasi ini sebenarnya cukup tricky bagi Ducati. Dengan bergabungnya Marquez ke tim pabrikan Ducati Lenovo, diharapkan kolaborasi dengan Banyaya akan membawa kesuksesan dan prestasi baru bagi tim di musim mendatang. Sementara itu, para penggemar MotoGP tentunya menantikan aksi-aksi spektakuler dari duet pembalap papan atas ini. Ditinggal Jorge Martin ke Aprilia, Prima Pramac Racing Team segera buka peluang jadi tim satelit Yamaha di MotoGP 2025 dengan nilai fantastis. MotoGP 2025 tampaknya akan menghadirkan sejumlah perubahan signifikan dalam susunan tim dan pembalap. Salah satu berita besar yang mencuat adalah kepindahan Jorge Martin ke tim Aprilia, meninggalkan Prima Pramac Racing Team. Keputusan ini membuka peluang besar bagi Pramac Racing untuk mengubah haluan mereka. Dengan rumor kuat bahwa mereka akan menjadi tim satelit Yamaha mulai musim 2025, menggantikan peran mereka sebagai tim satelit Ducati. Jorge Martin, salah satu pembalap muda berbakat di grid MotoGP, telah resmi diumumkan akan bergabung dengan Aprilia pada musim 2025. Kepindahannya ini menjadi sorotan utama mengingat kontribusi besar Martin bagi Pramac Racing selama beberapa musim terakhir. Penampilan impresifnya, termasuk beberapa kemenangan dan podium, telah membantu Pramac Racing menjadi salah satu tim satelit paling kompetitif di MotoGP. Keputusan Martin untuk pindah ke Aprilia didorong oleh ambisinya untuk meraih gelar juara dunia, serta tawaran menarik dari Aprilia yang menjanjikan proyek ambisius untuk musim-musim mendatang. Saya sangat bersemangat dengan tantangan baru ini. Aprilia memiliki visi yang jelas dan saya yakin bisa mencapai hal-hal besar bersama mereka, kata Martin dalam pernyataan resminya. Dengan hengkangnya Martin, Pramac Racing tim berada di persimpangan jalan. Mereka harus menentukan arah baru untuk masa depan tim. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kabar bahwa Pramac Racing sedang dalam negosiasi intensif dengan Yamaha untuk menjadi tim satelit mereka mulai musim 2025. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat posisi mereka di kejuaraan MotoGP. Berali dari Ducati ke Yamaha, merupakan perubahan besar yang diharapkan dapat membawa keuntungan signifikan bagi Pramac Racing. Yamaha, yang selama ini dikenal dengan motor yang kompetitif dan dukungan pabrik yang kuat, menawarkan paket yang menarik bagi tim satelit. Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan kinerja tim dan memberikan hasil terbaik. Kesempatan untuk bekerjasama dengan Yamaha sangat menarik dan kami sedang mempertimbangkan semua opsi yang ada. Pujar Gino Borsal, manajer tim Pramac Racing. Rumor menyebutkan bahwa nilai kerjasama antara Pramac Racing dan Yamaha mencapai angka fantastis. Yamaha dikabarkan siap memberikan dukungan teknis dan finansial yang sangat besar untuk memastikan Pramac Racing dapat bersaing di tingkat tertinggi. Dukungan ini mencakup penyediaan motor terbaru, teknologi canggih, serta akses penuh ke program pengembangan Yamaha. Yamaha melihat potensi besar dalam kerjasama dengan Pramac Racing. Mereka memiliki tim yang solid dan pengalaman panjang di MotoGP. Kami yakin kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak, kata Lynn Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing. Perjanjian ini tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial bagi Pramac Racing, tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk meraih hasil yang lebih baik di kejuaraan. Motor Yamaha yang terkenal dengan kestabilan dan performa tinggi di lintasan menjadi daya tarik utama bagi Pramac Racing untuk memulai kemitraan baru ini. Kepindahan Pramac Racing ke Yamaha tentu akan berdampak besar bagi Ducati. Selama ini, Pramac Racing telah menjadi salah satu tim satelit utama Ducati, membantu dalam pengembangan motor dan memberikan data berharga dari balapan. Kehilangan Pramac sebagai tim satelit akan membuat Ducati harus mencari mitra baru atau memperkuat kerjasama dengan tim satelit lain seperti Avintia dan Gresini. Bagi Yamaha, mendapatkan Pramac Racing sebagai tim satelit baru merupakan keuntungan besar. Setelah kehilangan Petronas Yamaha SRT yang bertransformasi menjadi RNF Racing dan bermitra dengan Aprilia, Yamaha membutuhkan tim satelit yang kuat untuk mendukung program pengembangan mereka. Pramac Racing dengan pengalaman dan infrastruktur yang dimiliki dianggap sebagai mitra ideal untuk Yamaha dalam upaya mereka kembali ke puncak MotoGP. Meskipun belum ada pengumuman resmi, persiapan menuju musim 2025 sudah mulai dilakukan oleh Pramac Racing. Mereka harus menyesuaikan diri dengan motor dan teknologi baru dari Yamaha, serta melakukan perubahan struktural yang diperlukan untuk mengakomodasi kemitraan ini. Tim teknis dan pembalap akan menjalani serangkaian tes untuk memahami karakteristik motor Yamaha dan memaksimalkan performanya di lintasan. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentunya sangat antusias menantikan perkembangan ini. Perubahan aliansi antara tim dan pabrikan selalu membawa dinamika baru dalam kejuaraan, menjanjikan persaingan yang lebih seru dan menarik. Jika semua berjalan sesuai rencana, musim 2025 akan menjadi titik balik bagi prima Pramac Racing Team dan Yamaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa hasil yang positif dan meningkatkan daya saing di kejuaraan. Dengan dukungan teknis dan finansial yang kuat dari Yamaha, serta pengalaman dan dedikasi Pramac Racing, kedua belah pihak optimis dapat meraih sukses besar di MotoGP. Dengan Jorge Martim memulai petualangan barunya bersama Aprilia, dan Pramac Racing membuka lembaran baru dengan Yamaha. Musim MotoGP 2025 akan sangat menjanjikan banyak kejutan dan cerita menarik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!